Kita beralih ke Tanah Bumbu, seorang pria dievakuasi relawan baladewa bersama petugas BPBD Tanah Bumbu dan Basarnas Batulicin pekan lalu. Korban diselamatkan saat tenggelam di Danau Masjid Agung Nurus Salam Gunung Tinggi. Berkat reaksi cepat dan skill mumpuni tim gabungan nyawa korban berhasil diselamatkan. Seperti inilah proses penyelamatan dan evakuasi terhadap korban tenggelam di Danau Masjid Agung Nurus Salam Gunung Tinggi. Tim gabungan BPBD Tanah Bumbu, Basarnas Batulicin dan Relawan Baladewa langsung menolong dengan menggunakan dua unit perahu karet. Aksi heroik tim gabungan saat proses penyelamatan menjadi tontonan masyarakat yang kebetulan melintas di area tersebut. Setelah berhasil diselamatkan tim gabungan, korban naikkan ke perahu untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian korban dievakuasi ke darat untuk diberikan perawatan medis lebih lanjut. Aksi ini hanyalah sebuah simulasi pelatihan skill dan keterampilan bagi barisan relawan daerah rawan bencana atau baladewa yang diluncurkan Kepala BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi. Instruktur pelatihan menggandeng Kepala Unit Siagas Sar Batulicin, Deni Arizal. Kawan-kawan kita di lapangan nanti supaya pada saat terjadi bencana, terjadi musibah, kawan-kawan semua siap dibekali dengan keterampilan yang sudah disampaikan oleh Basarnas. Nanti secara tentatif akan kita laksanakan dan kami mungkin nanti minta masukan dari Basarnas. Hari ini mungkin kita melaksanakan penyelamatan di air, mungkin besok nanti di tempat lain, apakah kebakaran hutan atau penanganan banjir yang lainnya. Untuk hari ini kita ada materi keras tadi, teori kelas tentang medical responder, khususnya di CPR. Kita kasih para peserta pelatihan begitu, dilanjut pada siang hari ini ada di water rescue untuk pertolongan di air. Untuk di kelas tadi, kita berikan praktek dan saya lihat peserta bisa mengikuti instruksi dari instruktur. Untuk selanjutnya di air juga peserta juga antusias untuk mengikuti pelatihan ini. BPBD Tanah Bumbu sendiri membuat terobosan dengan strategi kebijakan pemerintah dalam penanganan darurat bencana. Melalui sistem penanganan bencana terintegrasi, simpati baladewa dengan tagline T4, yakni tambuh, tangguh, terampil, terengginas. Kehadiran baladewa yang dibekali skill dan keterampilan diharapkan mampu menjadi solusi minimnya petugas BPBD Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.